Hai assalamualaikum salam sehat bro ada pertanyaan dari user bisa tidak modul ini dijadikan driver light tentunya bisa ini biasanya kalau ada pertanyaan pasti di sudah digunakan tapi mungkin tidak menyala atau tidak terang Oke yang kalian harus perhatikan modul ini ini 40xl 4015 step-down yang kalian harus perhatikan untuk modul apa saja yang paling penting yaitu kalian cari modul yang mempunyai minimum dua buah potensiometer mau yang lebih besar kemampuan harus kalian cari minimum seperti ini ini paling cocok digunakan sebagai driver karena satu sebagai pembatas arus dan satu untuk mengatur tegangan kenapa perlu pembatas arus ini ini saya sudah siapkan ini saya juga belum tahu ini berapa Watt nanti kita tes dahulu yang kalian harus perhatikan adalah misalkan red ini malah atas saya bahas ini dahulu modul ini spesifikasinya memang sanggup 70 Watt dan arusnya 5 ampere ini maksudnya penggunaan bila maksimum sampai 70 Watt atau arus 5 ampere hanya dapat dilakukan selama kira-kira 10 menit antara 7 menit sampai 10 menit kenapa karena ini otomatis bila panasnya sudah melebih 80 derajat akan shutdown otomatis jadi IC ini sudah ada shutdown otomatisnya jadi tidak bisa digunakan lama jadi tidak bisanya karena panas jadi untuk amannya bila kalian menggunakan XM40 15 5 ampere penggunaan kontinu maksimum kira-kira setaruhnya saja amannya jadi kira-kira 35 Watt atau arusnya 2,5 ampere jadi modul ini cocok digunakan untuk driver hyperlight untuk LED 35 Watt atau dengan arus kira-kira 2,5 ampere jadi bisa digunakan kontinu jadi dengan kita menggunakan sparoh dari spesifikasi maksimum modul ini sudah dapat digunakan secara kontinu Oke sekalian saja hampir semua LED misalkan 1 Watt HPL 1 Watt ini berlaku untuk apa saja Bro tipenya mau krim mau XM jadi seperti ini HPL untuk 1 Watt ini spesifikasinya kalau tidak salah 3,2 sampai 3,4 volt kemudian arusnya 350 mA biasanya seperti ini yang ada range-nya kira-kira di HPL saya langsung saja ini HPL 5 Watt ada biasanya tegangannya ini kira-kira hampir sama mungkin mulai dari tiga mulai dari tiga sampai 3,6 dan arusnya kalian perhatikan biasanya spesifikasinya ada dua minimumnya ada maksimumnya ada ini kalau tidak salah minimumnya 600 mA dan maksimumnya 1200 mA yang kalian harus pahami bahwa hampir semua jenis lampu atau LED model-model ini arus sangat mempengaruhi dan yang kalian harus pahami misalkan untuk 5 Watt pada saat diberi tegangan 3 volt maka besar arus 600 mA ini kalau speknya benar jadi bila diberi 3,6 arus baru 1200 besar arus tergantung dari besar input yang diberikan ini saya juga belum tahu berapa Watt untuk menceknya saya harus cek suhu saja suhu sangat mempengaruhi sekali Watt bagi teman-teman yang belum terlanjur menggunakan penerangan menggunakan LED ini saran saya untuk sekarang ini kalian gunakan saja yang sudah jadi biar bagaimanapun ini lebih murah kalau belum membeli ini karena ini sudah sangat aman sekali dan range tegangannya sangat lebar lebar bila ingin tahu bisa kalian lihat di video saya mengenai ini speknya ini 3,2 untuk 1 Watt sekitar 33 volt saya coba suhunya masih 32 ini suhu ruangan saya panas sekali oke memang sudah mulai naik saya buat 3 arusnya 120 jadi untuk 1 Watt aja sekitar saya coba sampai saya perhatikan arusnya saja bukan tegangan oke arusnya sepertinya ini lampu 1 Watt saya buat sekitar 200 mA tegangan tegangannya 2,93 lihat suhunya sudah mulai naik dan umumnya bila di elektronika suhu itu maksimum sekitar 85 derajat terlihat loh oke setelah saya coba hampir dua jam suhu di 50 derajat celcius jadi ini kebetulan lednya yang saya dapatkan bagus yang akan saya tunjukkan adalah kalian harus perhatikan tegangannya hanya di 3,1 arus 350 sesuai spesifikasi jadi bila kalian menggunakan tegangan 3,2 saja ini sudah sangat besar sekali suhu bisa naik sampai 70 derajat paham ya Bro jadi ini hanya cara mencobanya karena HPL di pasaran banyak sekali macamnya jadi yang kalian perhatikan saya catat di sini 3,1 volt arusnya 353 mA oke kemudian baru kita lari ke modulnya oke kemudian kita set modulnya jadi dengan menggunakan dua potensiometer sangat aman pertama yang kita set yaitu besar arus sedangkan untuk meset besar arus ini kita membutuhkan tegangan output minimum sekitar 5 volt ini untuk mengukur arus terlihat jenis gatusnya tidak saya pasang saya mengukur tegangan dahulu jadi sebelum kita ukur arus kita ukur tegangan dahulu tegangan tiga saya atur lima saja jadi untuk mengukur arus arus kita harus minimum sebetulnya 4 tapi amannya di lima volt saja oke sudah kemudian kita ukur arus ukur arus 10 ampere saya coba oke arusnya hasil percobaan 353 ini 310 saya arus yang sebelah kanan 353 535 jangan sampai lebih 35 saya ulang lagi 34 34 saja karena cukup risikan bila lebih kemudian kita set besar tegangan ini enaknya bila menggunakan dual potensiometer jadi ada dual protect kemudian tegangannya tegangan sesuai percobaan 3,1 tegangan yang kiri sebetulnya tegangan sudah tidak mengaruh karena arus sudah kita set tapi ini agar double protect kita sesuaikan saja ya seperti ini lebih-lebih sedikit tidak apa-apa karena arusnya sudah kita batasi sudah sudah selesai baru kita pasang ini saya menggunakan input 12 volt karena ini step down untuk berapa saja boleh oke saya pasang atau saya rapikan dahulu saya coba dahulu ya terang ini saya rapikan dahulu oke sudah dan ingat bro head sync pada HPL sangat perlu sekali jadi harus bagus jadi jangan sampai kosongan oke sudah menyala ini terang sekali bro dan mantap oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh